Sebelum saya berikan maik ke pakor, saya titip dua pesan. Dalam lagu tadi sudah, pak edu, edu punya nama pade, pade itu bahasa kita yang bertipu. Padahal dia orang bukan tipu, bukan pedipu. Jadi saya mau pesan dua hal, dua ingat, dua lupa. Dua ingat, ingat yang pertama. Ingat kebaikan bapak mama semua. Guru-guru semua yang selama pak edu turun ke lapangan, mereka beri pak edu makan, beri minum, beri tidur. Ingat kebaikan mereka. Pak edu ingat kejahatan orang, kejahatanku. Ingat, kejahatanku yang pak edu berikan kepada guru-guru, mungkin pernah marah-marah guru. Ingat, ingat. Dua ingat sudah, sekarang dua lupa. Lupa, lupakan kebaikan pak edu terhadap semua orang yang terhadap sini. Lupakan saja, mereka pasti ingat pak edu. Dan lupa yang kedua, lupakan kejahatan orang terhadap pak edu. Hanya itu, maik saya kembalikan untuk pak penutup sambutan. Terima kasih. Ini gaya palius dan dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Gimana-mana seperti itu. Dan, di sini, akhir persatuan kita. Terima kasih untuk semua. Selamat memasuki masa Purna Bakti. Kita rame-rame Purna Bakti. Tidak tahu ke depan seperti apa, kita akan salingi, kita bersapa ketika kita bertemu di mana saja. Sekian, dan terima kasih. Terima kasih, Bapak Kon. Terima kasih juga untuk Bapak Linus. Berikut, Bapak Linus, setelah Bapak Linus menghibur semua yang hadir malam ini, gini-giniran kita semua dan juga Bapak Linus dihibur oleh Bapak Ande Laka. Bapak Ande, disilakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ande. Om Bode tertawa, maksudnya apa Om Bode? Baik, terima kasih. Karena saya biasanya kalau pegang mic, biasanya undangan itu sekitar 10 ribu ke atas. Jadi, pada malam hari ini syukuran Pak Hedu ini ada hal-hal yang tidak baik. Karena keaslian mereka tidak sama dengan Ande ini. Saya punya nama ini dari dulu sampai orang panggil Ande. Kalau dulu saya punya nenek, nenek buah, itu dia panggil Ade. Kalau Pak De ini dulu masa kecil kami di Lelang-Lelang, itu orang tidak kenal Eduardus. Orang kenal itu Pak De, oh. yang tadi saya punya Reudu Lelang-Lelang itu orang kedang-kenang atal. Pak Hedu ini pada syukuran purna bakti ini. Pak Hedu punya perjalanan hidup saya catat. Saya catat karena rekam bisa terhapus, tapi yang saya tulis ini pakai tinta Cina. Saya pesan langsung dari Cina. Pak Hedu ini ketika tamat SDK Lelang-Lelang, lalu ke SMP Wai Tepak. Kita orang gunung yang tidak tahu berenang, dan mau coba-coba naik sampan dengan orang atau dewa yang jago selam pergi melihat ikan tembak. Ketika anak-anak baik-baik itu goyang sampan, Edo jatuh lebih dahulu seperti orang jatuhkan jangkar. Dia tenggelam. Tenggelam tapi Tuhan masih memelihara dia. Mereka minta bantuan dari lagar yang datang selam. Itu orang bisu. orang bisu di Wai Tepak yang datang selam dia lalu antar ke Puskas Mas. Kebetulan di Puskas Mas Wai Tepak itu yang bidannya itu Antonia Bokeren, suaminya itu Menteri Noni Udejab. Mereka rawat dia sampai dia sembuh. Berita bahwa dia tenggelam tidak disampaikan kepada Mama Beni. Sampai dia sembuh, waktu itu ikut kakaknya Yos Laga tinggal di Baik Tua saya masih ingat baik di Baik Tua nah lalu akhirnya dia pulang kampung lalu pindahnya ke SMP Santu Pius 10 Laga Lebar. Itu pada Erdoğan punya sejarah. Setelah dia di waktu kami SPG mereka ini adik-adik yang biasanya kakak inta bilang pergi korek curi orang punya ubi untuk malam minggu kita makan bersama lalu kamu tidur kakak kado di main dolo di SDK 2 termasuk yang masih hadir itu saksi-saksi hidup jadi biasanya yang pergi curi saya punya teman generasi itu yang pergi curi curi orang punya ubi datang lalu kami sudah kasih aturan dan ada-ada mereka ditat terhadap peraturan lokal yang kami buat jadi begitu disuruh masak hidangkan kepada kakak mereka yang sedang main kartu setelah makan bersama lalu kami bilang kamu ada-ada tidur kakak mereka pergi main dolo di SDK 2 dan mereka sedang pantau kakak mereka kalau besok pagi terjadi perkelahian berarti tadi malam itu rebut kenelak tadi malam Pak Ibu ini ada cerita lagi 20 tahun sampai sekarang yang kami main dolo dia selalu begini ketika itu motin di obhalem lalu bapak pelah dengan tembako kasar kasih pitan hijau ini lalu dia akan semaku jadi Ibu Hidun berkemain-main dan pitan hijau akhirnya pitan hijau itu bagus guru eduk tangan ini lalu diantar ke rumah sakit bukit untuk bangun waktu itu tetanus belum kenal kalau tidak maka tangan dia pasti diamputasi amputasi tangan kiri ke kanan kiri kanan lalu yang mulai sekarang kaki kiri kalau begitu benar Tuhan sudah atur tapi Tuhan tidak meledak bahwa PHB itu mati waktu masih muda dan itu saya sudah lihat memang saya lihat di kaca cermin ada cerita lagi dulu kami masa sekolah termasuk saya minta maaf Romotian Romotino dulu di seminari hokeng juga nanti jadi pastor dulu baru cerita bilang kami di seminari hokeng itu biasa curi bisa jadi ketika kami di SPG ini adik malam ini pada desa Bapanan saya lihat tadi ada Yohakim itu hati mereka satu rumah jadi belakang rumah Pak Polsi Issa di kota Baru itu masih kebun jadi adik Frans ini dari dulu datang panjat pohon merenggih kelor itu langsung terapata itu daun kelor itu sayur Yohakim dari belakang bahwa dengan senter yang waktu itu masih pakai baterai jadi angkat senter senter di atas pohon kelor yang itu siapa mereka satu rumah begitu Frans di atas pohon kelor dia bilang saya orang soda lalu yang terakhir yang terakhir Pak Yadu punya anak mencarnas ini ketika sambut baru tahun berapa yang waktu itu Romo Loris Mawar Loris Kepa Mawar yang datang memberikan komunik pertama disini lalu kami makan bersama di sekolah jadi waktu itu mereka mendramatisasikan Yesus mengutus ke 70 murid jadi carnes ini sebagai Yesus saya punya anak Corona dan khasan mereka sebagai murid murid jadi ketika Yesus mau memberkati murid murid karena carnes ini orang kiri aku mengutus kamu pergi ke seluruh dunia demi nama Bapak dan putra dan Rok selamat dan kalau mau sehat supaya gula jangan ikut kita ada satu ilmu begini kalau kita yang sakit gula kita pergi ke seorang karena orang seorang yang kaya itu namanya gula lalu kalau gula supaya bisa hilang jangan minum kopi tapi petik daun kopi rebus dan minum airnya gula pasti hilang benar sekarang orang sakit asam urat buat apa kaya bus kosmas kaya rumah sakit asam lagi jura-jungkir habis rebus dan minum asam urat hilang lari sekarang penyakitnya itu macam-macam saya lihat yang para penciunan purna bakti yang diri Bapak Yawakim Bapak Gerfa Kakak Lore generasi saya sendiri juga sekarang Pak Edu ADBN di Lonewan dan mereka tindakan Bapak Meus yang paling tua dia banggakan bahwa dia sudah pensiun dia itu pelaut saya ini rangkap malam bisa terbang siang bisa pergi ke laut malam bisa menyeluruh pagi bisa iris siang bisa suling orang bisa terkasih uang cuma-cuma saja biar sebentar antar saya kurung sebentar baik terima kasih ini kalau bunyi kekek tokek di lembata ini ada punya persatuan itu dia punya singkatannya persatuan tokek lembata itu PTL atau kelembata jadi mereka sudah bagi juliran jam-jam untuk mereka itu berbunyi jadi ada tokek karangmora ada tokek Benalar ada tokek Lohenel ada tokek Merdeka lalu ada tokek yang terakhir jam 9 malam itu tokek di mahkamah kedang tidak karena tidak karena bahasa kedang itu mirip dengan bahasa inggris nanti kedang sebentar jadi bunyi tokek begitu jam 7 tokek karangmora mulai berbunyi itu orang-orang kasar jam-orang 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 tokek benalar tokek benalar benalar sekarang giliran merdeka 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 jam 9 jam-orang giliran giliran kemekamah 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 jam 9 jadi dia sudah rasa mengantuk dia memal' atau dan berbunyi berbunyi orang-orang Saya waktu tahun 1976, bulan November, kami dipanggil untuk pendaftaran tes pengangkatan guru yang pertama di Republik Indonesia ini. Kami angkatan pertama. Ya, Bapak Mama jangan tertawa. Pendaftaran waktu itu roti. Jadi kami kelarung tukar waktu itu tiket motornya masih 500 rupiah. Saya punya honor di SDK Lama Tukar waktu itu saya punya kepala sekolah Pikmana, 3.000 rupiah. 3.000 rupiah kesabangan terlalu lama. Jadi pergi daftar, kami yang terdaftar 150 orang. Lalu ikut tes, kami yang lulus 104 orang. Dan itu sampai sekarang bilang tes-tes, kami ini angkatannya pertama. Ya, memang tidak main-main, memang. Waktu itu saya jawab kaki dari dalam merang, datang lalu haus sampai di Onga, tempat lebah bergantung itu. Saya peti kelapa. Saya peti kelapa jalannya ke Pasar Pau. Tas saya gantung sembunyi di pinggir jalan. Saya suruh lihat sepohon kelapa. Orang Kim Kamal lewat di sumur sana. Dia mulai panggil anjing. Saya dalam hati, pasti Bapak Tuhan yang akan lewat di sini. Tidak ada yang makin datang. Begitu dia lewat dalam kepasar pura-pura goyang bau kelapa. Dia panggil. Dia panggil.